Amanda Manopo terciduk liburan bareng, pamer kemesraan bersama pasangan. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Potret tampilan baru Amanda Manopo dengan rambut panjang yang bikin pangling. Amanda Manopo menjadi salah satu artis tanah air yang penampilannya selalu menjadi sorotan. Termasuk juga gaya rambut pendek yang menjadi ciri khas penampilannya saat memerankan karakter Andin di sinetron Ikatan Cinta. Namun, belakangan ini, aktris cantik kelahiran 5 Desember 1999 itu tampil dengan gaya rambut berbeda. Hal ini terlihat dalam postingan Instagram Story yang diunggah Amanda Manopo baru-baru ini. Amanda Manopo yang selama ini identik dengan rambut bondol khas Andin, kini tampak menglingi dengan rambut panjang. Warna rambut Amanda Manopo yang semula pirang juga tampak diubah menjadi warna hitam. Berkat penampilan barunya dengan rambut panjang ini, Amanda Manopo menyuguhkan persona yang berbeda dari biasanya. Penampilan baru Amanda Manopo ini juga sukses membawa kita semua bernostalgia ke penampilan lawasnya. Siang ini, Haritano atasi keresahan penonton Ikatan Cinta. Siapkan kejutan terkait kembalinya Arya Saloka. Sosok Arya Saloka belum lama ini jadi sorotan para fans Ikatan Cinta. Hal itu disebabkan Arya Saloka sudah absen untuk waktu yang cukup lama. Kehadiran Arya Saloka memang sangat dinantikan oleh fans Ikatan Cinta. Akting Ciamik yang dilakukan bersama Amanda Manopo yang berperan sebagai Andin menjadi hal yang paling dirindukan. Tak jarang, sosok Aldebaran kerap membuat para fans larut dalam isi cerita. Tanda-tanda Aldebaran akan segera kembali diperlihatkan dalam isi cerita. Pertama, nama Aldebaran disebut-sebut dalam adegan Reina saat hendak pergi ke sekolah dasar. Kedua, Andin sudah merayakan aniversari pernikahannya dengan Aldebaran. Ketiga, Yolanda saat menelpon Amar menyebut, jika Aldebaran tidak meninggal, tapi belum ditemukan. Berdasarkan tanda-tanda yang diberikan oleh pihak MNC dalam cerita Ikatan Cinta ini, berarti Aldebaran comeback. Petunjuk Aldebaran akan segera kembali ke Ikatan Cinta ini, berdasarkan obrolan ringan Arya Saloka dengan Helbi Yahya. Arya Saloka memastikan jika sosok Aldebaran ini masih hidup. Meskipun demikian, rupanya Arya Saloka akan menolak pihak MNC jika ceritanya sudah tidak sejalur lagi dengannya. Aldebaran hidup? Iya, apakah kembali? Nanti kita lihat visinya, masih sama atau tidak? Ujar Arya Saloka kepada Helbi Yahya. Aldebaran akan kembali ke Ikatan Cinta jika momennya sudah pas. Momen Aldebaran akan kembali ini jika Andin sudah sangat mentok dengan masalah yang sedang dihadapi saat ini. Pertama, Elsa akan membabi buta menyakiti Andin dan menyudutkannya sebagai pelaku pembunuhan Keisha. Potong kumis dan jenggot usai dikritik. Arya Saloka santai. Selesaikan. Arya Saloka akhirnya memiliki penampilan baru. Suami dari putri aneh itu memutuskan untuk mencukur kumis dan jenggotnya yang selama ini sempat menuai nyinyiran dari berbagai netizen. Bukan hanya berpenampilan baru, Arya Saloka menjawab pertanyaan penggemar. Akankah ia kembali menjadi Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta? Apa jawabannya? Belakangan, Arya Saloka menjadi sorotan karena penampilannya dengan kumis dan jenggot. Penampilan baru itu terpantau setelah Arya hengkang dari Ikatan Cinta. Akibatnya, sebagian netizen mengaku tidak lagi menyukai Arya, hingga ada yang melontarkan cibiran. Kini, Arya Saloka telah memotong kumis dan jenggotnya, kembali tampil klimis. Arya seolah tahu penampilannya sempat menuai kritik. Namun, ia tidak mau ambil pusing karena menumbuhkan kumis dan jenggot adalah haknya. Hei boh, kemarin gak potong kumis jenggot. Itu kan jenggot-jenggot saya, kumis-kumis saya. Kata Arya Saloka di live Instagram, at Arya Saloka, yang diunggah ulang oleh Aladin World. Kenapa saya potong kumis? Karena saya pengen potong kumis. Kenapa saya panjangin kumis dan jenggot? Karena saya pengen panjangin dan males potong. Selesaikan lanjutnya. Tidak akan kembali ke ikatan cinta. Arya Saloka juga mengaku tidak bisa menjawab pertanyaan apakah dirinya kembali ke ikatan cinta. Sadar mengaku jawaban yang abu-abu. Arya membela diri karena tidak tahu soal itu. Dibilang saya jawaban abu-abu. Saya memang tidak tahu. Tapi, kalau memang mau jawaban sekarang, saya tidak akan balik. Tuh jawabannya tuh, saya tidak akan kembali. Jadi, kalau mau nonton, silakan nonton. Tuh puas ya, tandas Arya Saloka. Penampilan Amanda Manopo di sinetron ikatan cinta, beberapa kali menjadi panutan bagi para penggemar. Walaupun begitu, gaya busananya ketika di luar syuting pun tidak kalah memikat. Tidak hanya terbatas pada pakaian formal. Amanda juga sering menunjukkan gaya pakaiannya yang lebih simpel dan kasual. Seperti baru-baru ini. Ketika ia sedang berjalan-jalan ke mall untuk mengunjungi sebuah toko. Pada hari Kamis, 2 Juni tahun 2022, Amanda membagikan story di Instagram. Ketika berkunjung ke Gerai Kai Collection di salah satu mall di Jakarta. Diketahui bahwa toko ini tidak hanya menjual produk skincare, namun juga beberapa produk tas dan pakaian. Berbeda ketika menghadiri acara penting sebagai public figure. Amanda tampak hanya mengenakan sebuah kemeja polos. Ia memadukannya dengan jeans abu-abu, ditambah dengan topi yang berwarna senada. Amanda juga membawa sebuah tas berwarna silver white, yang disampirkan nyaman di lengan kirinya. Sementara tangan kanannya menunjukkan sebuah tas kantong berisi produk-produk yang ia beli dari Kai Collection. Melalui story tersebut, ia juga turut mempromosikan produk yang dijual di Kai Collection. Bahkan, sedang ada diskon besar-besaran, yang ditawarkan oleh toko yang kini disediakan juga secara offline tersebut. Jika dilihat secara sekilas, penampilan Amanda ini memang tampak biasa. Walaupun begitu, dilansir dari akun Instagram at Amanda Manopo Wearing. Ia menggunakan topi keluaran brand otomotif ternama Mercedes-Benz. Topi berwarna hitam ini, memiliki desain logo di bagian depan, dan tulisan brand di sebelah kiri. Harganya sendiri bisa mencapai 500 ribu rupiah untuk satu produk. Tangis pecah Amanda Manopo jenguk Ruben Onsu sakit, sempat masuk di ICU. Sambil menangis, Thalia peluk sang ayah, dan beri sepucuk surat. Presenter Ruben Onsu,